Intro Kali ini saya akan membagikan tentang cara mengganti fumble jalan atau fumble pada bagian belakang mesin transplanter Untuk proses yang pertama kita lepaskan dulu baut poli menggunakan kunci 12 shock Setelah kita lepaskan untuk tahap selanjutnya kita lepaskan tuas pengencang fumble menggunakan kunci 19 shock Setelah bautnya kita lepaskan kemudian kita lepaskan gantungan pair untuk mempermudah dalam penggantian fumble Dan tahap selanjutnya kita lepaskan tuas penyangga fumble menggunakan kunci 10T atau kunci 10 shock juga boleh Untuk mempermudah kita melepaskan fumble Setelah semua kita lepaskan kita lanjut ke pelepasan puli pada bagian belakang Setelah kita lepaskan kita ambil fumble bagian belakang atau fumble jalannya dengan kode LA28 atau fumble timing tipe 28 Untuk tahap selanjutnya kita pasangkan dulu fumble tersebut pada puli untuk mempermudah pemasangan di as bagian belakang Setelah terpasang sempurna lanjut kita ke tahap selanjutnya kita pasang kembali baut menggunakan kunci 12 shock atau kunci 12T Kita kencangkan Kemudian untuk tahap selanjutnya kita pasangkan penyangga fumble Penyangga fumble pada puli tengah Kemudian kita pastikan untuk penyangga fumble berada di posisi pertengahan dari fumble dan puli Untuk menghindari Fumble tersebut kandas pada bagian atas atau kandas pada bagian bawah Setelah kita paskan atau setelah kita setel Kita lanjut ke proses pengencangan baut Kita kencangkan bautnya kembali menggunakan kunci 10 shock atau kunci 10T Dan Setelah kencang sempurna lanjut ke proses berikutnya yaitu proses pemasangan tuas pengencang fumble Untuk tahap proses pemasangan jangan lupa kita sangkutkan dulu pada bagian gantungan atau pada bagian pair Kemudian kita pasangkan baut as pengencang fumble Ada disitu pair bagian dalam untuk proses pengembalian tuas pengencang Agar proses pengembalian fumble tersebut menjadi lebih sempurna Setelah terpasang jangan lupa kita pasang ring Disitu terdapat dua buah ring Ring plat dan ring pair Setelah itu kita kencangkan menggunakan kunci 19 shock Setelah kencang sempurna kita tes dulu untuk proses geraknya kita Tarik pada bagian handle Handle koplingnya kita tarik untuk memastikan apakah gerak pada fumble tersebut lebih sempurna Baiklah para sahabat subscriber semuanya Itulah cara mengganti fumble jalan pada mesin transplanter Jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami Terima kasih banyak Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih